Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi musayn wala mabikun ya wati Wa ala alihi wa subihi rasulullah Haji ma'amu wa ta'ala Sahabat bias sekalian Kali ini kita akan membicarakan tentang Menanamkan sikap percaya diri Percaya diri adalah suatu kondisi mental Atau psikologis seseorang Yang menumbuhkan keyakinan kuat pada dirinya Untuk melakukan suatu kebanyakan Percaya diri sangat dianjurkan dalam Islam Dengan memiliki sikap percaya diri Artinya kita berperasangka baik terhadap diri kita Dan percaya terhadap kemampuan kita Tidak mudah putus asa Tidak mudah mengeluh Dan tidak mudah minder terhadap kelebihan yang memiliki kita Percaya diri merupakan indikasi beriman dan pertakuan seorang muslim Dalam Al-Quran sudah menerangkan tentang percaya diri Dalam surah Ali Imran ayat 139 Bismillahirrohmanirrohim Walatahi walatahjani wa'antumul a'lamu'i Yang artinya Dan janganlah kamu bersikap lemah Jangan pulanglah kamu bersedih hati Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi Derajatnya jika kamu orang-orang yang tidak teman Ayat tersebut menjelaskan kepada kita Bahwasannya sebagai seorang muslim Kita harus memiliki sikap percaya diri Tidak mudah lemah dan juga tidak mudah bersedih hati Jika itu bisa kita lakukan Maka kita akan mendapatkan derajat yang sesungguhnya di sisi Allah Dan akan mendapatkan dedikat sebagai orang-orang yang tidak teman Mari kita ingat cerita tentang Rasulullah SAW Dan para sahabat ketika memperjuangkan Islam Bagaimana para sahabat dan Rasulullah Memiliki sikap percaya diri yang ternyata Dimana mereka percaya terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat pada waktu itu Tidak bentar walau diterpahinaan dan cekcian Tidak lemah, tidak mudah menyerah walau gagal melalui nantikan Demikianlah pribadi seorang muslim yang diinginkan oleh Islam Ada tiga hal yang bisa dilakukan seorang muslim untuk menemukan sikap percaya diri Yang pertama adalah bersyukur terhadap diri sendiri Seorang pribadi muslim harus menemani dirinya sendiri Tanyakan pada diri kita Apa yang membuat kita maul, minda, rendah diri, tidak percaya diri Padahal kita tahu bahwasannya tidak ada kekuatan yang lebih besar Dibandingkan kekuatan Allah SWT Itu-itu masih pantaskah kita merasa tidak percaya pada diri kita Masih pantaskah kita tidak mempercayai kemampuan kita Yang kedua adalah berpikir positif Seorang pribadi muslim adalah pribadi yang positif Dan mampu melihat segala sesuatunya Seorang yang memiliki sikap percaya diri Ketika jatuh akan mampu bangkit lagi Dan ketika gagal akan mampu belajar dari kesalahannya Yang ketiga adalah yakin kepada Allah SWT Sebagai seorang muslim Kita harus meyakini bahwa semua Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Adalah atas kuasa Allah SWT Tidak ada satupun kejadian Yang tidak diketahui oleh Allah SWT Untuk itu kita tidak boleh mengerah Ketika kita masih berada di jalan Allah Dan berpegang kubu kepada Al-Quran dan Hadis InsyaAllah rasa percaya diri itu Akan muncul dengan sendirian dalam diri kita Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb